Bukannya masih buduh tapi kayaknya sangat butuh, karena kan sekarang makin orang bergerak kemana-mana lebih mudah ya kan. Kalau zaman dulu kita cuma ngendelin angkot, sekarang kejebak macet. Akhirnya ada ojek alternatif yang bisa nyelip-nyelip. Kalau ojek konvensional kita nggak bisa, misalnya kayak by phone gitu kan, minta dijemput atau enggak. Kita harus nyamper ke pangkalannya dan setiap tempat ada pangkalan. Tapi dengan ojek online kita sambil duduk, nunggu, pesan, datang, langsung jalan gitu. Jadi sangat membantu. Menurut saya masih sangat dibutuhkan, karena untuk ojek online sendiri kan tarifnya juga lebih jelas dan istilahnya lebih tersistematik lah. Kalau misalnya ojek konvensional juga tarifnya kadang-kadang asal ditembak aja. Ojek online juga punya layanan lain seperti antarjemput barang atau kita bisa memesan makanan yang hal itu tidak dimiliki oleh layanan ojek konvensional. Seperti itu sih, Pak. Masih sih, karena menurut saya ojek online itu satu-satunya transportasi di Jakarta yang mudah, murah, cepat, dan juga bisa dianyalkan. Iya. Itu kata Prof. Renal itu generasi muda yang perlu didengar. Mungkin kalau kita ditanyakan juga jawabannya sama dengan mereka. Betul. Sama-sama membutuhkan itu. Tapi itu tadi masyarakat Pak Budi memang membutuhkan begitu ya. Tapi ketika pemerintah dihadapkan harus membuat regulasi, tentu ada benturan di sana-sini begitu. Akhirnya kemudian masyarakat juga menilai, kok ini kalau penanganan semacam ini, ini semacam pasal karet begitu ya. Di apa, diizinkan begitu, tapi regulasinya juga nggak ada begitu. Ini Anda menangkannya seperti apa, Pak Budi? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Renat Kasali, saya sangat tertarik sekali dan sebagian besar saya setuju dengan sampaikan beliau gitu. Memang harus banyak pertimbangan dari kita yang harus kita buat terkait menyakut masalah. Bagaimana kita untuk membolehkan atau tidak terkait menyakut masalah. Atau kemudian sikap kita apa terhadap ojek online ini gitu. Kalau sekarang ini kan memang sepertinya mereka silakan untuk bisa berjalan, karena memang itu dibutuhkan. Saya juga paham betul bahwa masyarakat banyak yang suka terhadap ojek online. Cuman kalau memang itu sampai diregulasi, dibuat aturannya, itu kita harus merubah dulu Undang-Undang 22 nih. Dan mungkin tidak? Saya kira sepanjang mungkin ada keinginan dari DPR, kemudian juga pihak pemerintah mengiakan, kenapa tidak gitu. Tapi sampai dengan sekarang, baik kementerian berhubungan, baik kepolisian, karena kita paham bahwa kita menyangkut masalah, mengatur, memanage lalu lintas itu tidak hanya lalu lintas di Indonesia saja. Kita juga harus tunduk kepada bagaimana peraturan-peraturan di tingkat internasional gitu kan. Nah satu sisi yang saya katakan tadi, kita sedang gencar-gencarnya untuk menurunkan angka kecelakaan dan korban fatalitas. Sedangkan sepeda motor di Indonesia itu paling banyak yang terlibat kecelakaan gitu. Nah kalau itu kan kita kontradiksi, artinya berapa kali saya diskusi dengan Pak Kakor Lantas, kemudian dari yang lain, kita masih belum sejalan untuk misalnya dalam kesempatan dekat ini Undang-Undang 22 dilakukan semacam revisi. Iya, tapi ada konsekuensi Pak Budi ketika kemudian aturannya tidak ada, regulasinya tidak ada, tapi ya silahkan saja jalan begitu ya, silahkan berjalan seperti biasanya. Kemudian akan ada kelompok masyarakat yang dikorbankan ketika misalnya terjadi kecelakaan. Karena tidak ada kepastian hukum juga di dalamnya. Ini seperti apa? Ya itu yang kemudian, jangankan terhadap ojek online juga ya, kan kita sudah membuat peraturan menteri yang menyebut masalah untuk taksi online kan, itu saja banyak dari pelaku pengemudinya masih belum sejalan dengan kita. Padahal kalau mereka sejalan, itu ada perlindungan kepada penumpangnya dari asuransi maupun dari keselamatan. Jadi ada level of service-nya ada, level of security-nya ada, level of safety-nya juga ada gitu. Itu untuk yang taksi, kalau sepeda motor ya memang risikonya seperti itu. Makanya misalnya mungkin masyarakat memilih itu, kalau terjadi kecelakaan jangan menuntut menyangkut masalah asuransi itu. Kecuali begini jangan keluarnya sebetulnya, pihak aplikator sebagai mitra kerjanya dengan para pengemudi ojek memberikan pelindungan asuransi kepada pengemudinya. Berarti aplikasinya yang bertanggung jawab. Aplikasinya, tapi kalau untuk asuransi jasa raja memang tidak. Oke, baik. Kita ke Prof. Renal sebelum kita break. Ini Prof. Renal singkat saja bahwa kemudian memang ada semacam dilema begitu ya. Dilema ketika di satu sisi kita harus menghadirkan kenyamanan buat masyarakat begitu. Tapi di sisi lain ya memang aturan itu, bahkan tadi Pak Budi bilang, secara internasional kalau mau dihitung-hitung negara tetangga misalnya. Tidak lebih dari dua misalnya tadi ya, yang masih memperlakukan roda dua ini sebagai transportasi umum. Ya, saya kira masyarakat juga harus tahu bahwa bukan hanya tidak boleh untuk transportasi umum. Hampir semua negara-negara yang maju, termasuk negara tetangga kita, melarang sepeda motor untuk masuk ke dalam kota. Jadi ke dalam kota pun tidak boleh begitu ya, sepeda motor. Tapi di kita ini kan malah dibuka ya. Masih ingat nggak dulu beca itu pun boleh sampai ke Jalan Tambrin, Sudirman, zaman dulu. Itu setengah mati itu untuk menguranginya, bahkan kemudian memindahkannya. Karena masyarakat pun mendua. Tukang beca dia menjaga keamanan di depan rumah, dia sampai tengah malam depan warung rokok sambil menjaga rumah kita. Dia mencari penghasilan hidup yang sangat miskin, perlu dibantu dengan sebagainya. Sekarang kita melihat sepeda motor ini sebuah solusi bagi masyarakat tertentu. Nah tetapi juga ada masalah keamanan. Tadi saya setuju itu disampaikan bahwa sebaiknya aplikator juga perusahaan aplikasi itu menyediakan asuransi. Tetapi ini harusnya tidak boleh terlalu lama seperti ini. Karena setelah ini pemerintah sudah sangat bersungguh-sungguh menyediakan transportasi publik. Jadi sebentar lagi ini harusnya tidak menjadi satu kejala yang besar. Dan masyarakat harus belajar mencari ekonomi yang lain lagi. Karena memang shifting ini seperti ini. Suatu ketika dia mengusur, nanti lain kali mereka akan tergusur. PR barunya juga akan begitu ya. Mempersiapkan masyarakat, nantinya akan berpindah ke transportasi masal. Tapi juga bagaimana dengan teman-teman yang sudah merasa mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Itu juga jadi PR juga ya. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita harus beri Pak Budi dan juga Prof. Renal di Uyun Telepon. Tetap bersama kami, usai jeda kami kembali.